Oke, jadi saya akan ke Curug Sikarim melalui jalur ini Jadi itu pertigaan ya, kalau dari arah Wonosobo Kalau yang lurus itu ke Telaga Menjer Kalau yang ke kiri, berarti masuknya jalan ke sini Itu ke Curug Sikarim Curug Sikarim itu sebagian sebenarnya sudah masuk kawasan Dataran Tinggi Dieng Itu salah satu Curug yang sebenarnya sangat bagus Cuma karena medan yang harus dilalui itu sangat susah Jadi, ya mungkin jarang pengunjung Pengunjungnya jarang karena mungkin memikirkan alasan medan itu ya Medannya sangat berat Itu sekitar satu tahun yang lalu Tidak tahu kalau sekarang sudah diperbaiki atau belum Oke, mari kita lihat saja nanti Seperti apakah jalannya Untuk mempersingkat waktu Karena ini jalan pintas ya Melalui kampung-kampung gitu, melalui desa Wow, keren coy Pohon bambu Chinese bambu Ini kalau orang zaman dulu bilang Kalau lewat pohon bambu itu angker ya Pohon bambu itu Kebanyakan apa ya Wewe ya Kalau orang Jawa bilang wewe Atau kuntilanak Sundelbolong Sundelbolong mungkin Rumahnya para wewe Kuntilanak gitu kayaknya Ya, percaya nggak percaya Karena sudah Ada tradisi seperti itu Sejak dulu ya Nikmatin aja bro Wow, keren coy Keren jalannya Wittpring Pohon bambu itu namanya Wittpring itu pohon bambu Baca Jawa Wittpring Wuss 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 Anj Aduh Aduh Ayam itu minta dimakan Itu ayamnya Asem Menenang Agak lupa Oh iya ini Tadi agak lupa jalan Ini tadi mau lurus Topik ke kiri Ternyata Sini Ini udah bener nih Jalannya Oh keren tuh Keren kan Lihat tuh Tanaman-tanaman tuh Keren Coba kalian bayangin ya Lewat jalan seperti ini Pakai Vespa Itu satu tahun yang lalu Dulu saya Gimana rasanya Terus ke Bukit Seroja Juga pakai Vespa Kalau ini Madimbat aja Gini Asek coy Ini harusnya Jalannya nanti Tembusnya sini Kalau lewat Jalan umum gitu Sini Oke Ini sudah memasuki Jalan umum ya Jalan yang normal Jalur utama Maksudnya Kalau tadi itu Alternatif sih sebenarnya Lewat kambung-kambung Gitu alternatif Keren Ini enak banget nih Sumpah Keren ini The trackernya Assignment Kalau di jalan ini Ban seperti ini cocok Asoy Tapi kalau di jalan yang Tanah itu Wah Anjir pokoknya Anjir deh Kalau yang tanah Jatuh lagi Saya jatuh Emangnya saya orang Jakarta Saya orang Jawa Orang desa Aku sih mau desa Orang bisa ngomong An Gue lo Gak bisa ngomong Lo gue Aku bisa ngomong Aku Nyong Keren coy Ini kalau kayak gini Di empat aja Ayo Dimana lagi kalian bisa Menemukan Pemandangan seperti ini Kalau bukan di Onosobo Iya kan Keren kan Coba Aduh Gila ini Asik sumpah Sumpah bener Waduh Inilah Indonesia Inilah Onosobo Saudara-saudara Seperti inilah Makannya Aduh 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 Oke Jadi nanti di depan sana ya Itu ada orang asing Kalau gak salah Orang Amerika ya Pokoknya orang asing lah Kita hidup dari mana Dia bikin tanah disini Kalau gak salah Seluas Dia punya tanah Seluas 10 hektare Seluas 10 hektare itu Dia punya tanah disini ya Di daerah Sikarim ini Di yang ini Dia jadiin Luas tanah Sebesar 10 hektare itu Dipagar Digelilingi Pagar Puter ya Puter sambil Ditumbuhi Tumbuh-tumbuhan Tanaman gitu Terus rumahnya itu Cuma kecil kan Di depannya itu Di depan Pintu masuk itu Seperti bangunan Kolonial Seperti bangunan kuno gitu ya Cuma tembok Dan Pintunya juga terbuat dari Kayu Tapi tanahnya yang belakang itu Wah gila Keren men Seperti punya hutan sendiri Full tumbuhan Full tanaman Masih liar-liar Dan ditanamin Kalau gak salah Ditanamin kentang sih Nanti Saya akan melihatkan Rumahnya Walaupun dari depannya Karena gak mungkin Kalau masuk Gak boleh masuk Hanya sih Hanya orang tertentu Yang boleh masuk Mr. Jack Kalau gak salah Namanya Mr. Jack Orang Jerman Orang luar pokoknya lah Disini terkenalnya Dengan Sebutan Kalau lewat sini Ayo kita Lewati Gerbang Mr. Jack Ya karena gerbangnya Sangat fenomenal Gerbangnya keren coy Gerbangnya itu kuno ya Yang sudah Saya sebutkan tadi ya Wah keren Gerbang Mr. Jack namanya Gila ini jalannya Belum Belum dibenerin ternyata Masih parah Ini dia bro Ini yang namanya Gerbang Mr. Jack Jadi sangat fenomenal sekali Pintunya dari kayu Dan temboknya itu Dari batu-batuan kali ya Dari batu-batu sungai Yang ada di Bonosobo Dan Seluruh luas itu Sekitar 7 Atau 70 hektare Untuk mengilingi-ilingi di tembok Pakai batuan itu Mengilingi-ilingi ya Sampai ke sana itu Ke Atas bukit gitu Itu dikelilingi oleh tembok Yang terbuat dari batu Dan disini Gerbang untuk para pekerja ya Untuk para penduduk lokal yang Merawat tempat ini Sedangkan Mr. Jacknya sendiri juga Kadang-kadang disini Kadang-kadang gak disini sih Kadang-kadang balik lagi ke luar negeri Ke negara asalnya Dilarang masuk dan mencuri buah Serta tanaman Yang melakukan Dilaporkan ke polisi Itu jadi di dalam itu Ada tanaman dan buah-buahan Yang sangat Banyak sekali ya Gila coy Enak banget punya rumah disini Seperti punya hutan sendiri ya Hutan milik pribadi gitu Oh keren Ini pemandangannya keren nih Mendung nih Agak kabut sedikit Di sana Ini Jadi ini Mr. Jacknya Nanti akan saya lanjutkan Masih sedikit lagi Ke Curugsi Karim Di atas sana Saya mau merokok dulu Sekalian istirahat Oke Gopak What's up men Oke Ketemu lagi ya Sudah habis istirahat Minum-minum Ngerokok Akhirnya jalan lagi Jadi itu tadi sekilas Tentang Mr. Jack ya Gerbang Mr. Jack namanya Barusan Aduh Saya Pertemu dengan penduduk lokal Dan sempat saya tanyain Ternyata Mr. Jack disini terus Nggak pernah Kemana-mana Jadi di dalam dia Posisi Dia sama istrinya Yang Notabene Orang Batur ya Orang Monosobo Lebih tepatnya Orang Dieng Itu dia disini Dan sempat saya tanyakan juga Ternyata Luas tanahnya itu Memang bener 7 hektare Gila men 7 hektare disini Wow Keren Ini dia Curug si Karim Sudah sampai Curug si Karim Selamat datang Wana wisata Sembungan The Highest Village In Java Air terjun si Karim Goa Putri Serenggi Jadi ini termasuk Sudah masuk Wilayah wisata Desa Sembungan ya Dimana Desa Sembungan itu Desa tertinggi Di Pulau Jawa Dan juga terdapat Puncak terkenal Namanya Puncak Sikunir Jadi Naik sedikit lagi Sekitar 5 kilo Kurang lebih Dia nggak sampai sih 5 kilo Kita sudah sampai Desa Sembungan Sudah masuk ke Kawasan Deng Platau Jadi ini gerbang Masuknya Belum ada Ticketing ya Jadi kalian bisa Bebas lewat Keluar masuk disini Karena belum ada Ticketing disini Sebenarnya motor Motor juga bisa Masuk sini sih Cuma nggak enak Aja Saya masuk Mentang-mentang Orang darah sini Jadi Seenaknya gitu Nggak asoi Kurang etis ya Itu Masuk aja Kesana Curug si Karim Oke Akan saya perlihatkan Sedikit ya Saya nggak mau Masuk Terlalu dalam Ini buat Mojok enak Ini Enak Enak Buat mojok Sama cewek Maksudnya Istrinya Otak Kamu Ngeres Otak Kotor Kamu Otaknya Kotor Sekali Woy Keren tuh Itu Inilah Curug si Karim Terim Terima kasih.